Halo bos, ketemu lagi dengan Real Gwenoe, tapi kali ini kita gak akan ngebahas tentang One Piece dulu. Karena mulai dari episode pertama ini, Gwenoe membulatkan tekad untuk berkomitmen secara kontinu, membahas tentang serial anime yang menurut kami sangat-sangat keren, mantap, mantul, pokoknya jos gandos lah. Baik dari segi visualisasinya, alur ceritanya, hingga misteri tak berujung yang ditawarkannya. Judul animenya mungkin rada sulit diucapkan, Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, atau versi bahasa Inggrisnya dikenal dengan judul Re Zero Starting Life in Another World, atau Restarting Life from Zero in a Different World. Tapi untuk lebih mudahnya, kita cukup akan menyebutnya Re Zero saja. Re Zero ini berkisah tentang seorang pemuda bujangan bernama Natsuki Subaru, yang tiba-tiba secara ajaib sampai di sebuah negeri antah-berantah yang sangat jauh sekali berbeda dengan dunia yang selama ini dia tinggali. Di negeri antah-berantah tersebut, kekuatan sihir sangat umum digunakan. Tetapi Subaru sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut. Satu-satunya kekuatan unik yang dia miliki ketika sampai di negeri tersebut, hanyalah kembali dari kematian. Sebenarnya saat ini anime Re Zero Season 2 sedang ongoing, dan saat video ini kami buat, Re Zero Season 2 sudah memasuki episode ke-9. Namun jika langsung kita bahas season keduanya, kalian pasti bakalan langsung bingung dengan jalan ceritanya. Bahkan yang sudah nonton season satunya sekalipun, sampai full tamat, mungkin masih akan bingung dengan alur ceritanya yang sangat-sangat berliku-liku. So, cukup basa-basinya, kita mulai saja Project Review Re Zero episode pertamanya. Capek bermain game seharian, Natsuki Subaru memutuskan untuk beli camilan di sebuah minimarket di dekat rumahnya. Langit sudah mulai terlihat gelap, ketika Subaru keluar dari minimarket sambil menenteng sekantung plastik berisi cemilan. Selama berada di dalam minimarket, ada perasaan-perasaan aneh yang berkecamuk di kepala Subaru. Namun dia tidak begitu menggubrisnya karena dia pikir mungkin itu hanyalah efek kebanyakan bermain game. Tapi perasaan itu semakin tidak karuan begitu Subaru keluar dari minimarket. Kota tempat tinggalnya terasa sangat sepi. Begitu sepinya, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi hanya dalam hitungan detik, hanya ditinggal menguncek-uncek mata, keramaian tiba-tiba muncul di depan mata Subaru. Kota yang tadinya sangat sepi berubah menjadi sangat ramai. Banyak sekali orang yang terlihat berlalu-lalang di depannya. Waktu yang tadinya malam hari, tiba-tiba berubah menjadi siang hari yang cerah. Dan yang lebih aneh lagi, suasana kota, arsitektur bangunan, kendaraan yang berlalu-lalang, dan para makhluk hidup yang beraktifitas di sana, jauh berbeda dengan kota tempat tinggal Subaru. Subaru telah sampai ke sebuah negeri antah-berantah dalam sekejap mata, dan dengan cara yang sangat biasa. Tidak ada portal waktu yang terbuka yang dipenuhi kilatan listrik seperti The Terminator, dan dia juga tidak tiba-tiba muncul di kamar seorang cewek dalam kondisi tidak berbusana, seperti The 33D Invader. Ini adalah misteri pertama yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Bagaimana Subaru bisa sampai ke negeri Isekai? Kenapa dari sedemikian banyak pria bujangan di Jepang? Dia yang terpilih? Siapa yang memanggilnya? Dan apa tujuannya dipanggil ke sana? Masih belum terungkap sampai saat ini. Nah, perjalanan Subaru untuk sampai ke negeri Isekai terbilang sangat smooth dan mendadak, tapi bukan ketakutan atau kebingungan yang dirasakan oleh Subaru. Melihat pemandangan kota yang bertema abad pertengahan, kereta-kereta naga yang berlalu lalang di jalanan, dan manusia siluman yang beraktifitas seperti layaknya manusia biasa, Subaru mulai berpikir kalau dirinya pasti sudah dipanggil ke sebuah negeri paralel di mana kekuatan sihir sangat umum digunakan dan dia akan menjadi pahlawan terbesar abad ini di negeri tersebut. Pemikiran mainstreamnya ini muncul begitu saja akibat terlalu banyaknya dia bermain game dan membaca manga berjenre Isekai. Berbekal kepercayaan diri yang begitu lebay inilah, Subaru kemudian mulai berjalan menyusuri kota dengan riang gembira, berharap akan segera menemukan momen di mana dia bisa menunjukkan kekuatan luar biasanya dan memulai karir sebagai hero harem terhebat. Hingga di sebuah jalan raya dia melihat seorang gadis kecil terjatuh di tengah jalan dan dari kejauhan sebuah kereta naga terlihat tidak mampu mengerem untuk menghindari tabrakan. Dengan gaya ala-ala bajar hitam Rx, Subaru memulai pose magical beamnya untuk menyelamatkan si gadis kecil dan hasilnya zonk! Sama sekali tidak ada cahaya laser atau kekuatan ajaib lain yang keluar dari tapak kudanya Subaru. Gadis kecil tersebut selamat berkat seorang satria berjubah besi yang berguling memungutnya dari jalanan, tepat sebelum dirinya terlindas kereta naga. Subaru sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir yang hebat seperti para tokoh utama dalam cerita anime yang dipanggil untuk menjadi pahlawan di dunia isekai seperti Shiroi Log Horizon, Momonga Overload, atau Kirito Sword Art Online. Kecewa? Jelas! Tapi yang lebih mengecewakan lagi, uang koin yang ada di sakunya ternyata tidak bisa dipakai untuk proses jual-beli di kota yang kemudian diketahui bernama Lugunica tersebut. Niatnya untuk membeli sebuah apel pun berakhir dengan didamprat jauh oleh si penjual yang badannya segede derok. Keapesannya pun tidak berhenti sampai di situ. Subaru yang berniat mengumpulkan informasi mengenai tempat barunya tersebut, malah justru tersesat ke tempat-tempat yang bukan untuk manusia. Mulai dari masuk ke toilet siluman cewek, kemudian didamprat hingga dapat tato cakar kucing betina secara gratis di pipinya, hingga masuk kafe siluman yang isinya para manusia setengah binatang, dan didorong keluar hingga terjun bebas ke dalam sungai. Subaru pun akhirnya tersadar, dirinya bukanlah entitas elit yang dipanggil ke dunia isekai untuk menjadi pahlawan legendaris yang memiliki kekuatan sihir mahadasyat seperti Kirito ataupun Overlord. Tapi kepecundangan Subaru inilah yang membuat alur cerita Ray Zero menjadi begitu menarik untuk diikuti. For your information, sampai season 2 episode 9, Subaru masih tetap saja seorang pecundang yang tidak memiliki kekuatan Overpower seperti Kirito, Momongga, atau Shiroe tadi. Hanya seks appeal-nya saja yang membuatnya layak untuk disejajarkan dengan Kirito si Raja Harem. Nah, singkat cerita, Subaru kemudian bertemu dengan tiga pereman gembel di sebuah lorong yang gelap. Dengan penuh keyakinan kalau seseorang yang dipanggil ke dunia isekai pasti dibekali kekuatan super untuk menyelamatkan dunia, Subaru dengan begitu pedenya, menantang duel ketiga bandit gembel tersebut. Dan untuk pertama kalinya di sepanjang hidupnya, Subaru memberanikan diri untuk mengoplok seorang manusia. Hasilnya? Pasti! Subaru babak belur. Dalam kondisi babak belur inilah kemudian seorang cewek imut mungil yang standar cewek kawaii dalam anime-anime Jepang muncul untuk menyelamatkannya. Dan seperti biasa, si cewek kawaii ini punya sifat sundere akut. Jual mahal lah sederhananya. Cewek ini bilang, dia tidak punya niat untuk menyelamatkan Subaru. Meskipun pada kenyataannya, dialah yang mengusir para bandit dan merawat luka-luka Subaru hingga sembuh total. Cewek ini bilang, dia sedang mengejar seorang pencuri yang telah mencuri lencana keluarganya. Dilihat dari apa yang sedang dia cari, jelas sekali kalau cewek mungil mulus putih glowing rambutnya ini adalah anggota keluarga salah satu bangsawan di negeri antah berantah tersebut. Subaru pun mulai merasa sangat senang. Gadis ini pastilah yang bakal jadi asunanya nanti. Tidak punya kekuatan super? Gak apalah. Yang penting ada cewek kawaii yang bisa digebet. Cerita kemudian berlanjut dengan Subaru yang ikut menemani si gadis kawaii mencari lencana yang dicuri orang. Geduanya kemudian berkeliling kota mencari si pencuri, namun tidak ketemu-ketemu juga. Hingga pada suatu jembatan, si gadis kawaii yang mengaku namanya Stella ini mengatakan kalau dirinya adalah setengah peri. Ketika mengatakan kalau dirinya adalah setengah peri, nada suara si Stella ini terdengar pelan dan ragu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting atau mungkin sangat kelam terkait status setengah perinya ini. Apalagi setelahnya terungkap fakta juga kalau si Stella ini mampu berbicara dengan roh. Tapi karena Subaru bukan asli penduduk Lugunika, dia dengan logika yang sama seperti kita malah bilang, pantas saja kamu cantik. Semua peri memang terkenal sangat cantik. Nah, singkat cerita, pencarian lencana ini menuntun keduanya menuju sebuah perkampungan kumuh yang sepi dan gelap, karena hari memang sudah mulai malam. Di kampung tersebut tinggallah seorang penadah yang cukup terkenal di kalangan para pencuri. Menurut informasi yang mereka dengar, kemungkinan besar lencana yang mereka cari bisa ditemukan di tempat tersebut. Namun sesampainya di rumah si penadah, bukan lencana maupun si pencuri yang mereka temukan. Yang Subaru temukan, justru seonggok mayat manusia berbadan besar dan darah yang berceceran di lantai dan perabotan. Si penadah ditemukan tergeletak, tewas berlumuran darah. Dan sesuatu yang sangat buruk pun terjadi kepada keduanya. Subaru dan Stella tewas dibunuh oleh seorang wanita yang bahkan wajahnya tidak sempat mereka lihat. Subaru hanya mendengar suara wanita itu saja sebelum nyawanya terekstradisi ke alam baka sepenuhnya. Tapi hal aneh terjadi, kematian tidak membuat Subaru kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, tidak juga membuatnya kembali ke Jepang, negeri tanah kelahirannya. Subaru tiba-tiba tersadar kembali di depan toko buah pada posisi dan kondisi yang sama persis dengan saat dirinya pertama kali tiba di negeri antah-berantah tersebut. Yap, Subaru memang tidak memiliki kekuatan super, powerful, dan destruktif serta mematikan. Tetapi, dia bisa mengulang waktu. Setiap kali dirinya mati, dia akan kembali ke titik nol dan memulai cerita yang baru untuk memperbaiki cerita yang lama. Kemampuan aneh Subaru inilah yang menjadi dasar dari judul anime ini. Namun dalam kematian perdanaannya ini, Subaru masih belum sadar kalau dirinya baru saja mengulang waktu. Dia pikir, apa yang terjadi sampai dirinya tewas di sebuah toko penadah hanyalah semacam wangsit atau penerawangan. Subaru yang kembali teringat dengan kondisi si penadah yang tewas mengenaskan, segera bergegas menuju lokasi si penadah untuk melakukan sesuatu agar penerawangannya tersebut jangan sampai terjadi. Awalnya masih sama, Subaru dihadang tiga begundal tengik yang kali ini berhasil Subaru koplok dengan masing-masing menerima satu serangan telak dan Subaru pun sampai di tempat penadah lebih cepat dari seharusnya. Dengan menggedor-gedor pintu rumah, Subaru membuat si penadah keluar dengan marah-marah. Dia terpaksa membukakan pintu untuk Subaru karena tidak ingin pintu rumahnya rusak. Padahal biasanya, si penadah baru akan membukakan pintu kalau tamunya bisa menyebutkan kata sandi yang dia berikan. Nah, si penadah ternyata masih hidup dan belum ada tanda-tanda kejadian buruk yang akan terjadi. Melihat kondisi si penadah yang masih sehat walang afiat, Subaru seolah langsung melupakan kejadian buruk yang baru saja dia alami sebelum mengalami pengulangan. Subaru pun kemudian menanyakan tentang lencana yang sedang dicari-cari oleh Stella. Si penadah tidak paham dengan yang Subaru maksud, tetapi dia bercerita kalau sore itu dia ada janji untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin akan datang menawarkan lencana yang Subaru cari. Subaru yang begitu ingin mendapatkan lencana milik Stella, memutuskan untuk menunggu di depan toko hingga malam hampir menjelang. Ketika memasuki waktu maghrib, seorang gadis kecil muncul di depannya. Gadis itu bernama Veld, dan dialah orang yang ditunggu oleh si kakek penadah. Bersama dengan Veld, Subaru masuk menemui si penadah. Berbeda dengan cara Subaru masuk yang terlalu memaksa, Veld masuk dengan mengucapkan beberapa kalimat sandi. Setelah Veld mengucapkan kalimat-kalimat sandi yang dimaksud, si penadah baru mau membukakan pintunya. Transaksi kecil-kecilan pun terjadi di antara Veld, Subaru, dan si kakek penadah. Dengan barang yang akan dijadikan sarana barter adalah ponsel flip-flopnya Subaru yang akan ditukar dengan lencana milik Stella. Veld kelihatannya tergoda dengan tawaran Subaru yang menyebutkan kalau ponselnya ini adalah benda sihir yang bisa mengabadikan waktu. Padahal trik sihir yang dia peragakan sebenarnya hanyalah kegiatan selfie biasa. Si kakek penadah pun mengomentari ponsel Subaru sebagai salah satu metia, benda-benda ajaib yang bisa membuat manusia biasa bisa menggunakan kekuatan sihir. Meskipun begitu, Veld tidak serta-merta mau melakukan barter dengan Subaru karena dia sudah punya penawar lain yang akan datang sebentar lagi. Veld ingin membandingkan langsung tawaran siapa yang paling menarik ketika si pelanggan misterius ini sudah datang. Waktupun berlalu, si pelanggan yang ternyata adalah seorang wanita seksi dengan belahan dada yang terbuka lebar datang dengan membawa sekantung koin suci. Karena yang ditawarkan oleh si wanita seksi yang bernama Elsa ini hanyalah 20 keping koin suci, Veld memutuskan untuk memberikan lencana Stella kepada Subaru. Sekilas itu adalah kemenangan besar bagi Subaru. Namun sebenarnya, ini adalah awal dari malapetaka yang sebenarnya. Subaru melupakan sesuatu yang sangat penting dari kehidupannya yang sebelumnya. Suara wanita tersebut sama persis dengan suara wanita yang telah membunuhnya dan Stella. Dan benar saja, Elsa ternyata adalah seorang asasin yang ditugaskan untuk mendapatkan lencana Stella bagaimanapun caranya. Dialah orang yang telah membunuh si kakek penadah, Subaru, dan juga Stella sebelum Subaru melakukan pengulangan waktu. Si kakek penadah yang berbadan besar ternyata sama sekali bukan tandingannya. Dan Veld, si gadis kecil yang punya kecepatan angin, juga langsung tewas dalam sekali tebasan. Yang tersisa tinggal Subaru yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tanpa belas kasihan sama sekali, Elsa mencincang Subaru hingga sekali lagi Subaru kembali ke titik nol. Kembali berdiri mematung di depan toko buah, tempatnya pertama kali mendarat di dunia Isekai ini. Berbeda dengan sebelumnya, di mana Subaru masih terlihat segar bugar, kembalinya Subaru ke titik nol kali ini berakhir dengan cukup memilukan. Meskipun Subaru bisa mengulang waktu, tanpa luka fisik sedikit pun, tetapi rasa sakit ketika mengalami sakaratul maut masih terasa begitu jelas di kepalanya. Subaru yang pucat pasi, kemudian langsung pingsan di depan toko buah. Si pemilik toko yang di dua pertemuan sebelumnya terkesan kejam kepadanya, kali ini berbaik hati memberikan sebutir apel dan segelas air minum sesaat setelah Subaru siuman. Namun belum sempat Subaru menerima pemberian tersebut, Stella terlihat berjalan di depan toko. Refleks Subaru pun langsung mengejarnya dan memanggil namanya. Si gadis manis berambut perak itu pun berhenti dan berbalik arah menghadap Subaru, tapi bukan ekspresi ramah yang diperlihatkannya. Bukan hanya karena Subaru terlihat sok kenal dengannya, tetapi juga karena Subaru memanggilnya dengan nama Stella. Sungguh aneh, di kehidupan sebelumnya, gadis ini memperkenalkan dirinya dengan nama Stella. Namun setelah mengalami pengulangan, dia justru terlihat begitu marah ketika dipanggil oleh Subaru dengan nama Stella. Menurut perkataan si gadis kawaii, Stella adalah nama seorang penyihir jahat yang dikenal dengan sebutan penyihir kecemburuan. Dan gadis kawaii ini tidak ingin dipanggil dengan nama yang sama dengan si penyihir kecemburuan tersebut. Waponeh ini? Jelas sekali ada rahasia mengerikan yang disembunyikan oleh si gadis manis ini terkait dengan darah setengah perinya dan keberadaan si penyihir kecemburuan. Siapa sebenarnya gadis ini? Apa hubungannya dengan Stella si penyihir kecemburuan? Dan kenapa gadis ini sama sekali tidak ingat dengan Subaru? Dan yang lebih penting lagi, kenapa Subaru dipanggil ke dunia Isekai tersebut tanpa kekuatan sihir yang keren sama sekali? Akan kita lanjutkan nanti di pembahasan Ray Zero episode 2. So, ditunggu ya cah! Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And maturnuon! Terima kasih sudah menonton!